Marshall menjadi satu diantara komponen vital dalam sebuah penyelenggaraan ajang balap terutama MotoGP. Kerja Marshall yang krusial bisa berjalan sebagaimana mestinya, jika didukung sarana dan prasarana yang memadai. Pun dengan Marshall yang bertugas untuk pagelaran MotoGP 2022 yang berlangsung di sirkut Mandalika pada Jumat 18 Maret 2022 hingga Minggu 20 Maret 2022. Peralatan yang digunakan untuk bertugas sudah datang ke lintasan. Dari pantauan Tribun News, pada Senin 14 Maret 2022, pakaian serta helm berwarna oranjera sudah tersedia. Selain itu, alat untuk peralatan seperti alat pembersih lintasan manual juga sudah ready. Beberapa papan untuk pemberitahuan waktu saat res, bendera, baik red flag, black flag, hingga yellow flag pun, sudah nampak dalam sarana yang dibutuhkan oleh para Marshall. Diungkapkan oleh Clerk of the Cross atau CO3 asal Malaysia yang bertugas di Mandalika, Fadli Muhtar Afandi menjelaskan, semua sarana yang dibutuhkan sudah siap. Sebagaimana yang diketahui, Malaysia mengirimkan 4 staff dan 10 Marshall untuk membantu menyukseskan pagelaran MotoGP Mandalika 2022. Balapan seri kedua MotoGP 2022 akan berlangsung di sirkuit Mandalika pada 18 hingga 20 Maret. Selamat menikmati. Selamat menikmati!!! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!